Intro Sejumlah atlet prabora drummen Kabupaten Aceh Timur Aceh melakukan gladi bersih dan beberapa persiapan lainnya untuk mengikuti pertandingan di Kabupaten Biraun. Para atlet ini terlihat mahir dalam memainkan setiap alat musiknya dan siap meraih kemenangan. Beginilah situasi latihan terakhir anggota drummen Kabupaten Aceh Timur. Menggunakan lapangan ID Sports Center atau ISC di Kecamatan Idirayep, remaja putra dan putri ini seolah tak menghiraukan panas terik yang menghanguskan kulit dan wajah mereka. Peluh mengucur adalah bukti keseriusan mereka di latihan terakhir sebelum mengikuti pertandingan atau prakualifikasi tingkat Kabupaten yang diadakan di Kabupaten Biraun. Dalam latihan pada Selasa 24 Agustus, para atlet yang menampilkan permainan instrumen dan sejumlah alat peraga serta konfigurasi mendapatkan semangat dari sejumlah supporter pendukung dan juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komi Kabupaten Aceh Timur, Firman Dandi. Usai latihan, Firman Dandi menunturkan harapannya drummen ini bisa lolos ke Pesta Olahraga Aceh atau PORA 2022. Drummen Kabupaten Aceh Timur ini telah menjuarai beberapa perlombaan serta meraih Piala Gubernur Aceh dalam kejuaraan di Banda Aceh. Harapan untuk kembali berprestasi disampaikan oleh sang pelatih Fawzi Fahrauzi. Persiapan kami menuju untuk PRA PORA di Biren biarpun banyak kendala tapi kami tetap semangat kami akan bertarungkan segala usaha untuk mendapatkan hasil maksimal dalam membanggakan Kabupaten Aceh Timur. Jumlah anggota drummen yang berangkat mengikuti prakualifikasi PORA di Biren sebanyak 30 orang, terdiri dari 22 orang atlet dan 8 pelatih. PRA PORA di tengah pandemi ini akan dilaksanakan tanpa penonton pada 26 hingga 29 Agustus mendatang. Dari Aceh Timur Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan.